Intro Bertempat di Jogja Expo Center pada tanggal 3 hingga 5 November tahun 2022 lalu telah berlangsung event Jogja Halal Festival yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal yang tidak hanya sebatas kebutuhan, melainkan sebuah lifestyle. Output yang diharapkan dari terselenggaranya event ini agar dapat terbentuk ekosistem halal di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dana Syariah bersama beberapa platform fintech pendanaan syariah lainnya yang tergabung dalam kluster syariah pada payung Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menurut berpartisipasi dan memeriahkan acara yang berlangsung selama 4 hari ini. Pada kesempatan yang sama, dengan difasilitasi oleh AFPI dan Panitia Acara Jogja Halal Festival, Dana Syariah melakukan seremonial penandatanganan MOU dengan DPP Asosiasi Properti Syariah Indonesia atau AFPI. Bapak Januarto Alamsah, selaku Direktur Bisnis Dana Syariah, bersama Bapak Fajar Adi Winarko, selaku Sekjen AFPI, hadir secara langsung dalam acara seremonial tersebut. Dengan disaksikan pula oleh Bapak Lutfi Adiansah, Ketua Kluster Syariah AFPI, dan Bapak Kusyar Yansah, Direktur Eksekutif AFPI. Di momen yang sama, Bapak Januarto Alamsah menyampaikan rasa supur dan apresiasinya atas terlaksananya acara seremonial penandatanganan MOU dengan Asosiasi Properti Syariah Indonesia ini. Dana Syariah akan terus berkomitmen membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dalam pengembangan industri sektor properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Asosiasi dan juga kepada Panitia yang telah memfasilitasi penandatanganan MOU ini. Khususnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra kami yang baru saja kita saksikan ya, penandatanganannya, yaitu dengan Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Khairul Aslam bahwa kita ini di Fintech adalah salah satu platform alternatif yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memudahkan pembiayaan dalam berbagai sektor, baik sektor konsumtif maupun produktif. khususnya kami di PT Dana Syariah Indonesia adalah platform Fintech pembiayaan untuk properti dan perumahan. Maka salah satu fokus utama kami adalah melakukan kemitraan kepada para pelaku industri di perumahan dan properti, baik itu developer ataupun mungkin subkontraktor ataupun kontraktor perumahan dan lain sebagainya. Dan di lain sisi kita juga membantu para pemilik atau para konsumen yang memiliki rumah dan kami berusaha untuk mewujudkan impian mereka dengan kapasitas yang kami miliki baik dari teknologi maupun dari segidana yang kami kumpulkan dari para lender. Dan juga tadi sebagaimana yang Pak Khairul Aslam sebutkan bahwa kami juga menyambut Bapak Ibu ataupun institusi-institusi lain yang ingin bekerjasama dengan kami untuk menyalurkan pembiayaan ini kepada mitra-mitra kami di sektor perumahan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga kerjasama, uhuah dan jamaah yang kita lakukan ini membawa keberkahan bagi semua, bagi umat dan juga bagi negara dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan terus berkembangnya tren halal lifestyle dan ekosistem syariah di Indonesia, semoga kedepan dana syariah dapat terus turut pula berkontribusi pada pengembangan industri syariah yang lebih luas lagi. Tim Dana Syariah melaporkan.